Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat cerita horor bagaimana jadinya ketika ada sekelompok warga yang keliru menguburkan jenazah ini terjadi pada warga di sebuah desa yang ada di Jawa Tengah warga di desa tersebut keliru menguburkan jenazah yang dikira itu jenazah warganya yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas hingga akhirnya terjadi kehebohan karena setelah jenazah kecelakaan lalu lintas itu dikuburkan setiap malam ada saja warga yang didatangi sosok pocong yang meminta di pulangkan dalam cerita ini nama tokoh dan tempat telah disamarkan baiklah sobat cerita horor Mari kita simak ceritanya Berawah Berawah Tinggal dari seseorang kita sebut saja Mas Roni ia tinggal di sebuah desa yang ada di Wonogiri Jawa Tengah Mas Roni yang hanya berijasa SMP bersiap hendak merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan rencananya ia berangkat menggunakan bus orang tua Mas Roni tentu sangat khawatir dengan anaknya yang akan berangkat merantau ke kota besar seperti Jakarta Terlebih sang ayah alias bapak Saroji ia sudah membayangkan betapa sulitnya mencari pekerjaan di Jakarta seperti anaknya yang hanya lulusan SMP Sing hati-hati oleh keadaan di kota itu ndak sama seperti di desa Kamu aja sampai tertipu atau kena bujuk rayu omongan yang uang Goleo penggawaian sing halal Ojo maling Demikian nasihat Pak Saroji kepada Mas Roni anaknya Lalu emaknya Mas Roni menambahkan Bahwa duit sing hati-hati Di kota banyak copet Mas Roni hanya melangguk mendengarkan nasihat kedua orang tuanya Baru kali ini Mas Roni pergi jauh dari orang tua Namun begitu Pak Saroji dan istrinya berusaha tetap tabah dan mendoakan anaknya agar diberi keselamatan Kemudian Mas Roni pun berangkat diiringi air mataharu kedua orang tuanya Satu hari sudah Mas Roni pergi merantau ke Jakarta Tapi pada keesokan harinya tiba-tiba datang habar bahwa Mas Roni meninggal Karena kecelakaan lalu lintas di Semarang Kabarnya disampaikan langsung oleh petugas kepolisian yang menangani kasus kecelakaan itu Katanya Mas Roni tewas terlindas truk Petugas kepolisian itu mengetahui alamat Mas Roni dari dompet yang ada di saku celananya Selain KTP dan tanda pengenal yang bernamakan Mas Roni Uang yang dibawa Mas Roni dari rumah pun masih utuh Mendapati kabar tragis itu sontak saja kedua orang tua Mas Roni sak bukan main Emaknya Mas Roni menjerit histeris dan langsung jatuh pingsan Sementara Pak Sahroji terduduk lemas tak mampu lagi berdiri Mas Roni Mas Roni anak laki-lakinya yang menjadi harapan mereka telah tiada Jenazah Mas Roni masih berada di salah satu rumah sakit yang ada di Semarang Petugas dari kepolisian itu mengajak dari pihak keluarga Mas Roni untuk mengambilnya Adik dari Pak Sahroji yakni Sarijan yang kemudian berangkat ke Semarang bersama petugas kepolisian Ketika sampai di rumah sakit yang ada di Semarang itu Sarijan diajak ke kamar mayat Sarijan diberi kesempatan untuk melihat jenazah Mas Roni yang sudah dimandikan dan ditutupi kain kafan Karena kondisi mayat Mas Roni yang terluka cukup parah Kepalanya remuk membuat Sarijan tidak bisa mengenalinya lagi Sarijan pun tak tahan melihatnya karena hatinya miris ditambah rasa takut Tapi Sarijan meyakini mayat laki-laki itu adalah keponakannya Ditambah dari bukti dompet yang ditemukan polisi Sudah jelas bahwa mayat itu adalah jenazah Mas Roni Setelah Sarijan selesai mengurus administrasi Dengan mobil ambulan jenazah Mas Roni dibawa ke kampung halamannya Setelah sampai rumah jenazah Mas Roni yang sudah dimandikan Di kafani dan dimasukkan dalam peti mati di rumah sakit Langsung diletakkan di ruang tengah Mengingat parahnya kondisi jenazah tidak seorang pun diperkenankan melihatnya Bahkan orang tua Mas Roni hanya diperbolehkan melihat jenazah sebentar saja Dalam peti mati Karena dikhawatirkan akan menimbulkan sok berat Tanpa berlama-lama warga pun segera mensolatkan jenazah Lalu dimakamkan Setelah acara pemakaman selesai Pembicaraan warga desa selalu tentang kematian Mas Roni Akibat kecelakaan Acara tahlil di rumah Pak Saroji pun banyak didatangi warga Singkat cerita Setelah acara tahlilan di malam ketiga Pak Saroji menutup pintu dan jendela Sementara istri dan kedua anaknya sudah berangkat tidur di kamarnya Tidak seperti biasanya Malam itu Pak Saroji merasa tidak enak Karena tidak bisa tidur Pak Saroji duduk-duduk di ruang tengah Sambil menghisap rokok lintingannya Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan Dalam hati Pak Saroji bertanya-tanya Siapa juga yang bertamu tengah malam Pak Saroji akhirnya beranjak untuk membukakan pintu Sambil berkata Sampain siapa Aku Pak Aku Mau pulang Pak Saroji mengerupkan alisnya Setelah mendengar jawaban dari balik pintu itu Yang sedikit aneh Kemudian pintu dibuka Dan betapa kagetnya Pak Saroji Karena di depan pintunya berdiri sosok bocang Pak Saroji hanya bisa mengangat tanpa berkata-kata Tulang sendinya bergetar dan lemas Tolong pak Antarkan aku Pulang Aku tidak mau di sini Mendengar sosok bocang berkata seperti itu Pak Saroji pun lunglai Kemudian pingsan di depan pintu Setelah siuman dari pingsannya Pak Saroji langsung menutup pintu Lalu masuk kamar Pak Saroji sengaja tidak menceritakan Apa yang telah dialaminya tadi malam Kepada istri juga anak-anaknya Ia khawatir istrinya bakal tambah sok Kalau tahu dirinya semalam didatangi sosok pocong mas Roni Setelah apa yang dialami Pak Saroji malam itu Rupanya ada juga beberapa warga yang didatangi sosok pocong mas Roni Kejadiannya hampir sama Sosok pocong itu mengetuk pintu-pintu rumah warga Dengan kain kafan yang masih membungkusnya Sambil merintih dan meratap Minta dipulangkan Kejadian beberapa warga yang didatangi sosok pocong mas Roni Menjadi heboh Dan tersebar kemana-mana Warga desa jadi takut untuk keluar rumah Pada malam hari Mereka tidak berani membukakan pintu Bila ada yang mengetuk Kondisi ini tentu saja Membuat sedih keluarga Pak Saroji Mereka tak habis pikir Kenapa sosok mas Roni Jadi penasaran Dan mengganggu warga desa Padahal seumur hidupnya Mas Roni tidak pernah berbuat celak Suasana mencekam yang menyelimuti warga desa Masih berlanjut Dan puncaknya Ketika pagi hari Yang masih berselimut kabut Tampak mas Roni muncul Berjalan di jalan desa Sambil membawa tas rangsel Menuju rumahnya Warga yang melihat mas Roni tercengang Dan lari ketakutan Lalu sembunyi di dalam rumah Mas Roni pun jadi keheranan Melihat warga yang ketakutan Melihat dirinya Sesampanya di rumah pun Mas Roni malah diteriaki oleh orang tua Juga saudaranya yang lain Ayo pergi Jangan ganggu kami Seru Pak Saroji ketakutan Loh Pak, Bu Ada apa ini? Kenapa semua orang jadi ketakutan melihat saya? Saya ini mas Roni Pak Saya baru datang dari Jakarta Tegas mas Roni di depan pintu rumahnya yang tertutup Kamu bukan mas Roni Kamu arwah gentayangan Mas Roni anakku sudah mati Kata Pak Saroji Astagfirullah Pak Saya benar-benar Saya benar-benar mas Roni Saya benar-benar mas Roni Anak bapak Coba bapak perhatikan baik-baik Kaki saya masih menginjak tanah Lagi pula Mana ada hantu gentayangan di hari yang sudah terang begini Karena ucapan mas Roni Karena ucapan mas Roni begitu meyakinkan Kedua orang tua mas Roni baru sadar Ternyata benar Orang yang berdiri di depan itu mas Roni Mereka lalu berhamburan memeluk mas Roni Dan menangis sejadi-jadinya Mereka senang Karena mas Roni ternyata belum mati Kalau begitu Jenasa siapa yang kami kuburkan itu? Tanya Pak Saroji pelan Kemungkinan itu ada kaitannya Dengan kejadian yang saya alami Pak Waktu berangkat ke Jakarta Saya ke Copetang di Semarang Waktu itu bus berhenti sebentar di Semarang Untuk makan Saya juga turun untuk makan Pas mau makan itu Saya bersenggolan sama seseorang laki-laki Setelah makan saya naik lagi ke bus Kemudian bus jalan Dari situ saya baru sadar Sudah ke Copetang Kemungkinan Korban kecelakaan yang dikira mayat saya itu Ya si pencopet itu Jelas mas Roni Sambil mengingat-ingat Begitu sampai di Jakarta Saya langsung ke rumah Pak Le Hadi Saya lalu menceritakan Kalau saya ke Copetang di Semarang Kemudian Pak Le menyuruh saya tinggal di rumahnya Tapi kelamaan tinggal di rumah Pak Le juga saya sungkan Pak Dan entah kenapa hati ini seperti mengatakan untuk cepat pulang Mau gak mau saya terpaksa pinjam uang Pak Le untuk membeli tiket bus perjalanan pulang Saya juga pulang Niatnya mau minta uang ke Bapak Buat ke Jakarta lagi Tapi setelah sampai disini Malah ada kejadian kayak begini Mendengar penjelasan dari Mas Roni Pak Saroji dan istri juga keluarga yang lainnya Merasa lega Ternyata Mas Roni masih hidup Pak Saroji pun akhirnya mengabari warga Kalau Mas Roni masih hidup Kemudian Pak Saroji dan warga mendatangi Pak Kiai di desanya Untuk meminta saran soal jenazah yang sudah mereka kubur itu Sesampainya di rumah Pak Kiai Pak Saroji dan warga lainnya disarankan untuk mengadakan prosesi ulang Dalam menguburkan jenazah orang tak dikenal itu Ini harus dilakukan Karena sebelumnya jenazah itu diatas namakan orang yang masih hidup Disamping itu harus dicari keluarga si mayat untuk mendapatkan keridoan Jika dimungkinkan jenazah orang yang tak dikenal itu bisa dipindahkan ke tempat yang dikehendaki keluarganya Kalau keluarganya ilas jenazah boleh tetap dikubur di tempat itu Jadi pemindahan itu tidak perlu dilakukan Untuk mencari keluarga jenazah tak dikenal itu diserahkan saja kepada polisi Dan bagi pihak kepolisian tidak sebegitu sulit untuk mencari keluarga mayat tak dikenal itu Dari cerita Mas Roni itu polisi lalu menelusuri jejaksan pencopet Mereka punya data tentang para pelaku kriminal di setiap daerah Akhirnya keluarga si pencopet ditemukan Nama pencopet malang itu adalah Junet Keluarga Junet mengaku sudah seminggu lebih Junet tidak pulang ke rumah Setelah dicocokkan dengan data forensik di laboratorium Diketahui bahwa jenazah tak dikenal itu adalah Junet Atas keinginan pihak keluarga Kuburan Junet akhirnya dipindahkan ke kampung halamannya Lalu sejak makam Junet dipindahkan Sosok pocong gentayangan itu tidak pernah muncul lagi Dan mengganggu warga desa Mas Roni yang pernah dikabarkan meninggal Masih tetap gentayangan Sebagai manusia yang masih hidup dan berumur panjang Demikianlah sobat cerita horror Kisah misteri pocong gentayangan yang minta pulang Semoga terhibur dan bermanfaat bagi kita semua Terima kasih sobat semua yang sudah subscribe channel cerita horror ini Dan buat sobat yang belum Silahkan like, share, dan subscribe channel cerita horror ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!